Flandy Limpele berhenti dari jabatannya sebagai pelatih ganda campuran Hongkong. Hal tersebut diumumkannya lewat Instagramnya at fl underscore flimpele pada minggu 15 September 2024. Dia pun mengungkapkan bahwa tunamen Hongkong Open 2024 menjadi ajang terakhirnya sebagai bagian dari tim pelatih ganda campuran Hongkong. Flandy pun tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung karirnya selama ada di sana. Kami mencapai babak final bersama untuk pertama kalinya di Hongkong Open tahun lalu. Sayangnya tahun ini adalah tur terakhir kami sebagai tim. Ini telah berakhir tetapi saya yakin kenangannya akan bertahan selamanya tulis Flandy Limpele. Terima kasih bos dan tim Hongkong bersyukur pernah menjadi bagian dari perjalanan tambahnya. Untuk diketahui Flandy Limpele bergabung dengan Hongkong untuk menjadi kepala pelatih sektor ganda pada pertengahan tahun 2023 lalu. Selama di sana dia pun sudah mencatatkan sejumlah prestasi yang apik. Flandy membawa ganda campuran nomor 1 Hongkong Tang Chungman Siung Sud mencapai 5 final sekaligus. Selain itu dia juga membantu mereka lolos ke Olimpiade Paris 2024. Prestasi yang membanggakan. Sebelumnya pelatih berusia 50 tahun itu sudah berpengalaman melatih jumlah negara. Mulai dari India, Malaysia, hingga Indonesia itu sendiri. Patut ditunggu kemana Flandy Limpele akan berlabuh selanjutnya. Bukan tidak mungkin dia akan kembali ke Platanas PBSI mengingat akan ada peluang perombakan pelatih dalam kepengurusan PBSI yang baru. Bisa jadi ia akan diduetkan dengan Coach Harry Ipi atau Sang Naga Api di ganda campuran. Apakah kalian setuju guys? Kalau kalian setuju silahkan tulis komentar kalian di bawah ini demi kemajuan badminton Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.